Intro Setiap langkah adalah perjalanan Setiap detik juga perjalanan Hidup akan terasa lebih indah Jika kita melihatnya sebagai perjalanan untuk dinikmati Bukan kewajiban untuk dijalani Intro Pagi yang cerai ini tepat di hari minggu Gue dan teman-teman merencanakan untuk melakukan trip ke daerah Bogor Karena udah jenuh dan elah dengan keseharian di Jakarta Jadi kita putuskan ngetrip untuk sedikit meningkatkan kepala kita Ya meski tagian kredit terus tetap berjalan yang bikin kepala gue makin pusing Oke meeting point kita hari ini jam 8 pagi yang berlokasi di Starbuck Gandaria City Jadi sambil nunggu yang lain kita bisa ngopi dulu biar kayak orang-orang Eih tapi gue lupa jam 8 pagi mana ada mall yang buka Jadi kita ganti tempatnya di warung kopi kaki lima aja ya guys Lumayan buat ngirit kantong kita Di trip kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue Yang mungkin udah gak asing lagi kalau kalian sering nonton video gue Yaitu ada Romi Manusia dengan berat 100kg ini paling semangat kalau berurusan dengan trip Karena dia memiliki cita-cita menurunkan berat badannya Ha hai Lanjut ada Ipul Makhluk paling slow yang pernah gue kenal karena selalu menganggap semua hal mudah Ya gimana gak mudah karena gak dikerjain sama dia Dan satu lagi yang istimewa kali ini gue kedatangan tamu dari wilayah timur yaitu Lombok Wow Gila guys jauh-jauh dari Lombok cuma buat kecuruk Namanya Ari Sebentar sebentar kok mukanya helm ya Oh ini muka aslinya guys Berangkat pukul 9 dari meeting point di Jakarta langsung kita menuju ke Bogor Dan kali ini destinasi yang kita tuju yaitu Lembah Tepus Berdasarkan info yang didapat dari Google Lembah Tepus ini memiliki kolam curuk yang bening banget guys Di tengah perjalanan menuju kawasan Halimun Salak Kali ini gue ditemukan oleh Mama Muda yang mengendarai motor dengan cara suka-suka dia Lampus yang nyala tapi gak belok-belok Gimana gak kesel guys kalau liat pengendara seperti ini Rasanya tuh gue pengen tiktokan aja Ha hai Sebelum memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seperti biasa kita akan dikenakan biaya masuk 15.000 untuk 1 orang plus 1 motor Dan 25.000 untuk 2 orang plus 1 motor Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan para pengunjung Kenapa kita harus bayar memasuki Gunung Halimun Salak Sedangkan nanti ketika di tempat wisata kita akan bayar lagi Hmm Oke guys sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Lembah Tepus Sesampainya di parkiran Lembah Tepus kami putuskan untuk istirahat dan makan Karena perjalanan yang jauh selama 3 jam dari Jakarta membuat tenaga kami terkuras Gue saranin sebelum kalian berenang agar perut dalam kondisi kenyang Karena ketika tubuh kalian dalam kondisi lapar itu akan membuat tubuh kedinginan saat berenang dicuruk nantinya Setelah selesai istirahat kami lanjutkan perjalanan menuju Lembah Tepus Selama di perjalanan mata kita akan dimanjakan dengan tanaman yang begitu indah Dan tidak hanya itu Udara di Gunung Halimun Salak memang sangat sejuk dan dingin Sehingga membuat perjalanan ini terasa sangat nikmat Sesampainya di pintu masuk Lembah Tepus kita akan dikenakan biaya tiket 10.000 Yang mana tiket ini sudah meng-cover asuransi jika terjadi sesuatu di Lembah Tepus Oke guys sekarang gue udah masuk untuk gerbang Curug Lembah Tepus Tadi tiketnya kena 10.000 Dan dari pintu gerbang ke Lembah Tepus Tadi diperkirakan sih sekitar 10 menit ke tugasnya Menurut gue tiketnya sangat murah Dan yang paling gue suka lagi yaitu tidak adanya pungli dari oknum tertentu Karena selama gue menelusuri beberapa curug di Bogor Masih banyak pungli oleh oknum tertentu di wisata tersebut Yang membuat para pengunjung menjadi tidak nyaman Terima kasih telah menonton! dan akhirnya kita sampai juga di lembah tepus wih curugnya keren banget loh guys oke guys sekarang gue udah sampai di curug lembah tepus curugnya keren, airnya juga benih gue bisa lihat penampakannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati jadi disini banyak banget kolom ada yang dalam dan ada yang juga yang buat anak-anak ini cocok banget kalau kalian ngajak keluarga atau anak-anak ini curug yang recommended banget buat keluarga jadi buat kalian langsung lanjut ke curugnya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys gimana tadi bernan di curugnya seru banget kan dan sekarang udah pukul setengah lima gue harus bilas dan sedahi bernan di curug lembah tepusnya gue cuma ingetin aja buat kalian yang datang ke wisata alam please jangan buang sampah sembarangan karena tugas kita untuk mulai setarikan alam ini oke guys karena waktunya udah sore dan gue harus balik jadi gue akhiri video gue dan buat kalian yang baru gabung dan nonton video gue jangan lupa untuk komen like dan subscribe ya oke sampai ketemu di next trip gue selanjutnya oke guys itulah perjalanan gue ke lembah tepus dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue dan sampai ketemu di trip selanjutnya